Pemirsa serangkaian HUD ke-24 PT Permodalan Nasional Madani pada Rabu pagi menyerahkan bantuan paket kerobat ke salah satu nasabah di Desa Keputambahan Kabupaten Bulaleng. Bantuan ini merupakan program pengembangan kapasitas usaha kepada kelompok mekar unggulan yang ada di Bali. PT Permodalan Nasional Madani terus meningkatkan pemberdayaan kepada pelaku usaha ultramikro yang ada di Bali. Keberhasilan PNM merupakan buah kerja nyata dan kolaborasi bersama hingga menghasilkan karya dalam menggaungkan ekonomi kerakyatan. Hal ini juga menjadi bukti bahwa nasabah PNM naik kelas melalui pemberdayaan yang dilakukan PNM sendiri. Pimpinan cabang PNM dan Pasar, Darwis Hari Pondangan menjelaskan 24 gerobat paket nasabah ini diharapkan mampu memberikan bukti kepada nasabah yang telah naik kelas melalui PNM dan memberikan motivasi lebih kepada seluruh pelaku usaha ultramikro. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk dari tiga modal PNM dalam mendukung pertumbuhan ultramikro dan UMKM. Sesuai program PNM memberikan tiga modal yaitu finansial, intelektual, dan sosial. Modal finansial diberikan melalui pembiayaan usaha produktif sedangkan modal intelektual melalui pendampingan antara dan pelatihan. Ternyata kami untuk nasabah-nasabah Mekar khususnya di cabang Denpasar, wilayah cabang Denpasar, kami berikan gerobat di 24 cabang. Salah satunya ada di cabang Denpasar, sebetulnya cabang Denpasar, nasabah Mekar, ada di wilayah Singaraja. Nah, dalam bentuk nyata ini kami ada tiga modal, PNM itu memberikan tiga modal yaitu modal finansial, modal intelektual, dan modal sosial. Nah, modal finansial kami memberikan pendanaan, pembiayaan yang bermanfaat bagi masyarakat perekonomian khususnya di masyarakat Singaraja. Nah, dan intelektual kami melakukan pemberdayaan melalui program PKU. Pemberdayaan, pendampingan, gimana caranya membranding produknya nasabah-nasabah Mekar maupun kemas-kemasannya biar menjadi nilai ekonomis dan higienis. Sementara itu, salah satu penerima bantuan gerobat, Ketut Ariyati, menjelaskan pihaknya sangat terbantu dengan bantuan yang diberikan oleh PNM sendiri. Bantuan yang diberikan tidak hanya sebatas gerobat, melainkan juga diberikan paket usaha. Dengan bantuan ini pihaknya optimis, barang dagangannya semakin laris ke depan. Tempat tahu? Ya. Kalau di sini berapa jumlah tempat? 18 orang. Nah, Bu, dengan bantuan gerobat ini gimana, Bu? Senang nggak? Ya, senang. Termasuk berbantu? Ya. Dagangannya sendiri semua dari PNM? Begininya bantuannya? Ya, ya. Dan gerobat? Ya, gerobat sama isinya. Isinya juga ya? Itu kapan datangnya, Bu? Udah dua minggu. Udah dua minggu? Gerobatnya dua minggu. Bu, harapannya untuk PNM ke depan seperti apa, Bu? Ini kan harapannya? Ya, biar maju lah. Usahanya? Ya, usahanya biar maju. Selama 24 tahun, PNM sudah menyalurkan bantuan modal mencapai 24 triliun rupiah di periode Januari sampai April 2023. Dengan itu, total aset pun melesat mencapai 51,6 triliun rupiah hanya dalam periode triwulan pertama tahun 2023. Komang Yudabali TV Terima kasih. Terima kasih.